salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di channel profesi planter tv channel yang membagi wawasan perkebunan dan petanian baik sahabat tani sahabat planter kali ini kita akan membahas bahwasannya banyak istilahnya para petani para sahabat tani masih bingung dalam hal pencampuran pupuk mana saja yang perlu dicampur yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dicampur kali ini kita akan membahas itu tapi sebelum itu sahabat tani sebelenter supaya membantu channel kita untuk berkembang dan bisa membagi informasi terus seterusnya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan baik sahabat tani sahabat planter di dalam kita melakukan budidaya tanaman terutama budidaya sayuran kemudian tanaman budidaya tahunan kemudian tanaman budidaya seperti halnya persawitan ini kita harus memahami apa saja pupuk-pupuk tunggal terutama kita untuk melakukan pencampurannya tidak semua pupuk yang bisa kita lakukan pencampuran bisa diterima oleh tanaman sahabat tani sebelenter nah ini kita sebagai seorang planter harus kita memahami hal tersebut ada empat jenis pupuk yang tidak boleh kita campurkan dalam satu sisi ataupun pencampurannya yang mana dalam arti kita bisa mencapur adalah ada jeda waktunya nah dalam hal ini sahabat tani sebelenter kita harus memahami karena apa? karena bisa kita berakibat fatah terhadap tanaman kita kalau seumur kita lakukan dengan paksa kita campurkan yang pertama sahabat tani sebelenter pupuk yang tidak boleh kita campurkan adalah yang pertama adalah urea dengan TSP sahabat tani sebelenter kita tahu sahabat tani sebelenter urea adalah kandungan nitrogen kemudian TSP adalah kandungan istilahnya untuk kebutuhan pospolnya atau kebutuhan untuk perakaran ataupun batangnya nah dalam satu sisi sahabat tani sebelenter di dalam kita kebutuhan tanaman tanaman terutama kita membutuhkan pembesaran batang kemudian ke penghijuan daunnya tetapi secara kita memakai pupuk tunggal ini tidak bisa kita lakukan pencampuran dalam dua jenis pupuk ini kenapa demikian? karena dalam urea adalah nitrogen kemudian pospol adalah P2O5 nya nah ini akan meningkatkan keasaman terhadap tanah yang kita beri nanti sahabat tani sebelenter maka dengan meningkatkan keasaman maka pH akan turun nah ini yang tidak diperbolehkan oleh pencampuran yang tidak boleh kita lakukan kalau kita paksa ya kalau kita paksa baik itu tanah kita netral kemudian apalagi tanah kita tanah gambut yang sudah asam kemudian kita lakukan penambahan pupuk tersebut maka yang terjadi adalah tanah yang kita berikan adalah meningkatkan keasaman dan tanah kita menjadi asam nah ini yang tidak diperbolehkan kemudian sahabat tani sahabat planter jenis pupuk yang kedua yang tidak boleh kita lakukan adalah yang pertama yang kedua adalah urea dengan KCL sahabat tani sebelenter ataupun nitrogen dengan kalium kenapa demikian? kita tahu sahabat tani sebelenter jenis urea ataupun nitrogen ataupun ZA dan lain-lain ketika kita campur dengan KCL kemudian mop ini kalau kita campur dia akan menggumpal sahabat tani sebelenter bahkan kalau seumpama kita dalam melakukan penyimpanan di gudang ini kita tidak berbolehkan antara urea dengan KCL kita jadikan satu sahabat tani sebelenter karena kalau jadikan satu maka dia akan menggumpal sama dengan halnya kita dengan aplikasikan di lapangan ketika kita kedua pupuk tersebut kita lakukan istilahnya kita sebar di lapangan maka dengan secara bersamaan ini setelah kita aduk ini akan menggumpal kejadi dan tidak bisa diserap oleh tanaman secara maksimal nah ini yang harus kita hindari pencampuran antara urea dengan KCL sahabat tani sebelenter kemudian yang ketiga sahabat tani sebelenter pupuk yang ketiga yang tidak boleh kita campurkan jadi satu yaitu pupuk KCL dengan kisrit sahabat tani sebelenter ya KCL dia kandungan adalah kalium sahabat tani sebelenter kemudian kisrit dia adalah kandungan sulfur dan Mg sahabat tani sebelenter nah magnesium ketika kita campurkan dengan dengan kalium ini akan melakukan penyerapan yang kalium akan diserap oleh kalsium nah yang terjadi seperti itu maka kalium yang kita berikan ini tidak bisa diserap oleh tanaman ya tidak bisa diserap tanaman tetapi diserap oleh magnesium tersebut nah ketika kita melakukan tetap kita melakukan pencaparan itu dengan memberikan istilahnya tanaman kita berikan hal tersebut maka reaksi yang diberikan oleh pupuk yang kita campurkan tadi itu tidak dapat diserap oleh tanaman secara maksimal nah ini harus kita hindari dan kita istilahnya kita 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 hindari lah kita hindari dan kita lakukan istilahnya pembelajaran pembelajaran secara rutin sahabat tani sebelenter nah yang terakhir yang keempat sahabat tani sebelenter KCL ataupun istilahnya kalium tidak boleh dicampurkan dengan dolomit sahabat tani sebelenter nah KCL dengan dolomit ini adalah bersifat antagonis artinya antagonis adalah dia tidak boleh dijadikan satu ketika dia dijadikan satu maka akan menjadi perlawanan sama dengan kita magnet magnet yang kita istilahnya seri sama seri ataupun lain itu kan tidak boleh antagonis nah sama dengan tanaman tersebut itu nah dari empat kategori ini sahabat tani sebelenter mudah-mudahan ya sahabat tani sebelenter setelah melihat video ini tidak melakukan pencampuran secara sembarangan artinya sahabat tani sebelenter kita tidak tidak bukan berarti ini tidak kita pakai sahabat tani sebelenter tetapi kita bisa semua pupuk yang kita saya paparkan tadi ini bisa kita pakai tetapi dengan mengelakukan jeda antara jeda secara normal pemupukan yang kita lakukan berjeda adalah 40 hari sampai 60 hari sahabat tani sebelenter artinya ya artinya kita bisa pakai tetapi secara berurutan tidak boleh kita lakukan pencampuran secara satu nah bagaimana pertanyaannya kalau seumpama kita melakukan NPK bukannya NPK itu sudah menjadi satu nah NPK adalah ini sudah diproduksi oleh pabrik dan sudah di istilahnya sudah diuji coba makanya dia bisa dijadikan satu berbeda dengan kita melakukan pemupukan pupuk tunggal ketika kita memberikan pupuk tunggal pupuk-pupuk yang saya sebutkan dari 4 poin tadi selain dari 4 poin tadi bisa tetapi setelah 4 poin ini ini tidak boleh kita campurkan sahabat tani sebelenter ketika kita melakukan pencampuran yang kita paksa dengan itu makanya terjadi seperti yang saya berikan alasan-alasan tadi oke sahabat tani sebelenter mudah-mudahan konten sedikit ini bisa menerfaat bagi sahabat tani sebelenter yang ada di Indonesia salam sebelenter selamat menikmati 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 Terima kasih.